Halo teman-teman, teman-teman setia Official Youtube Channel Karaseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada Dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman Selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Ya, teman-teman Di video kali ini kita akan mereview Armada terbaru Dari satu PO Yang dibilang legendaris Bisa dibilang legendaris Dari daerah Lampung, warnanya hijau Mungkin teman-teman langsung bisa Menebak ya, karena udah Kelihatan juga sih di thumbnail Ya, tapi sebelum Kita review unit terbarunya Kita lihat dulu Bis-bis yang ada di barisan Finishing Karaseri Adiputro Di hari ini, hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 Yang pertama ada PO Restu Nah ini spesial teman-teman Karena besok di tanggal 22 Februari Tahun 2024 PO Restu berulang tahun Ke 39 tahun Jadi mari kita sama-sama ucapkan Selamat ulang tahun Untuk PO Restu Ke 39 tahun Semoga kedepannya Semakin jaya Bersama Karaseri Adiputro Oke, PO Restu Dengan bodi jet boost 5 SHD Double Glass Sasisnya Hino RM280 ABS Kemudian kita lanjut Ke sebelah sini teman-teman Ada yang warnanya merah ya Jadi kontras banget nih Dari hijau Terus ke merah Dari PO Aluna Jaya Wow Keren ya Teman-teman Warna merah Ketemu warna oranye Hitam gitu Dengan bodi jet boost 5MHD Sasisnya Hino RK 280 Euro 4 Next di sebelahnya Ada yang warna biru Wah, langsung loncat ke warna biru Jadi kontras banget teman-teman Dari PO 168 Wow Masih seperti yang di video kemarin ya Ini Double Dipper kedua Dari PO 168 Luar biasa Nanti kita bakal mereview Insya Allah Semoga ada kesempatan ya Untuk kita review armada terbaru Dari PO 168 Kemudian di sampingnya Ada yang warna hijau juga teman-teman Tapi bukan bis yang akan kita review Di video kali ini ya Warna hijau disini 2 unit Milik PO Panda Wad 87 Dengan bodi jet boost 5MHD Double Glass Lagi-lagi Panda Wad 87 ya teman-teman Luar biasa Kita berikan applause Tinggi-tingginya Untuk PO Panda Wad 87 Yang senantiasa merilis armada terbaru Dari karoseri Adiputro Nah sekarang Baru nih kita lihat 2 unit terbaru Yang akan kita review Di video kali ini Dari PO Pustajaya Ini PO yang dari dulu Aku suka ya Karena warnanya Hijau Liverinya simple Dan Teman-teman lihat deh Itu di tengah-tengahnya Ada gambar Nah Nanti kita bakal lihat full ya Nggak perlu penasaran Nggak perlu bertanya-tanya lagi Kita langsung aja Review bagian eksterior Dan bagian interiornya Di video kali ini Jadi silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Supaya nggak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa ya teman-teman Like video ini Subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro Dan share video ini Ke seluruh sosmed teman-teman Supaya seluruh Indonesia Saya tahu nih teman-teman Bahwa dua unit PO Pustajaya Akan segera Melayani teman-teman Dari Lampung Menuju kemanapun Oke Ditonton sampai selesai ya Nah teman-teman Sekarang kita akan mulai review Dari bagian eksterior Ini dia Dua unitnya Menggunakan bodi Genus 5 MHD Double Glass Dengan sasis terbaru Dari Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz OH1626 Transmisi manual Euro 4 Nah karena ini sasis terbaru Jadi sudah lengkap banget ya Fitur-fiturnya Mulai dari Adanya air suspension Atau suspensi udara Kemudian bis ini juga sudah Dilengkapin dengan Teknologi ABS Alias Anti-lock braking system Yang meningkatkan Keamanan kita Pada saat kita Naikin bisnya Nah kita bisa lihat Di sebelah sini ya Warna hijau polos Khas dari PO Pustajaya Warnanya Nyegerin Dan Begitu kita lihat Warnanya Ini pasti langsung Wih Pustajaya nih Dari Lampung nih Apalagi nanti Kalau platnya udah diubah Jadi plat BE Jadi gak lain dan gak bukan Adalah PO Pustajaya Next kalau kita lihat Di bagian atasnya Di sini Bando atau topinya Menggunakan model terbaru Teman-teman Jadi model terbarunya ini Dia tipis Dan melengkung ke arah bawah Kalau misalnya teman-teman Duduk di kursi paling depan Teman-teman gak perlu khawatir Akan ketutupan pandangannya Visibilitasnya udah Lebih-lebih Maksimal lagi Apalagi kalau kita lihat Ya di bagian sini Spionnya Dengan lampu Dua garis miring Warna oranye Yang khas Jadi kalau dilihat Dari jauh Itu Gak lain dan gak bukan Adalah Jetbus 5 Kita lihat di bagian bawahnya Teman-teman Di sini Kesan futuristik Yang tercipta Dari LED yang Dari ujung kiri Sampai ujung kanan Kemudian di bagian bawahnya Ada Tiga buah lampu bilet Yang paling bawah Di sini sebagai Lampu fog lamp Kemudian yang di tengah Sebagai lampu jarak dekat Dan yang di paling atas Sebagai lampu jarak jauh Dan di bagian sini Serta di bagian sini ya Ini digunakan Sebagai lampu sense Sekaligus lampu hazard Yang modelnya Ngalir Teman-teman Kita lanjut yuk Ke bagian sini Di sini Pintu depannya Menggunakan model Sliding Nah ini Ya ini kan Bis perwisata Dari daerah Lampung Yang umumnya Ya Aku lihat Sering juga Disewa untuk Overland Dari Lampung Ke Jawa Walaupun sebenarnya Sering juga nih Misal dari Lampung Ke arah Sumatera Barat Tapi kalau misalnya Lagi overland Lagi naik kapal Itu kan Sempit ya teman-teman Di parkiran ya Dengan menggunakan Pintu sliding Seperti ini Ini kita bisa tetap Leluasa Untuk keluar masuk Dari Bis Dan kita bisa lihat Sekilas Di sini Interiornya Tampilannya Mewah banget Teman-teman Nuansa Warna Yang cerah Warna Krem Dari ABS Kemudian ada Lightingnya khas Dari JetBus 5 Series Yaitu warna Warm White Dan di bagian Dashboardnya Ini juga Elegan Ada boot panel Ini Finishingnya Dia pakai Yang glossy Jadi kalau dilihat Dari jauh Berkilau banget Terus di bagian bawahnya Di sini Pangganya Sudah full LED Jadi kalau misalnya Teman-teman naik Ke dalam bis Itu akan lebih safety Bisa melihat Ke arah bawah Dengan lebih jelas Kita tutup Pintu depannya Sebelah sini Teman-teman Langsung ya Tertutup dengan Rapet Wah enak banget Gitu lah suara Kita bisa lihat Di sini ada logo Dari Mercedes Benz Dan identitas Dari PT Puspa Jaya Transport Nah ini adalah Perusahaan yang legendaris Didirikan Sejak tahun 1978 Dan sampai detik ini Masih beroperasi Bahkan Layanannya udah lengkap Banget teman-teman Ada AKDP Ada AKAP Ada pariwisata Jadi udah gak perlu Diragukan lagi Kredibilitasnya Terus Kalau misalnya Teman-teman Mau memakai jasa Dari P.O. Puspa Jaya Langsung aja Hubungi ke nomor Yang tertera di sini Silahkan teman-teman Catat Teman-teman screenshot Untuk info Tambahannya Kemudian di bagian bawah Di sini Ada Ban depan Tentunya dengan Menggunakan Suspensi udara Kemudian di sini Ada Tiga Buah Bagasi Ini ruang bagasi Yang pertama Ini ruang bagasi Yang kedua Ini ruang bagasi Yang ketiga Nah ini dia teman-teman Bagasinya Tembus dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Kenapa bisa begitu? Karena Sosis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 ini Awalnya pendek Teman-teman Nah ketika Akan dipasangkan Bodi Sosisnya ini Akan dipotong Seperti ini Nah ini kan ada ruang ya Ruang inilah Yang dijadikan bagasi Makanya bagasinya Bisa tebus Dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Dan karena ini Pakai bodi MHD Jadi bagasinya Lebih tinggi Sekitar 9-10 cm Daripada Varian HDD Tapi Tinggi overall Bistnya Antara MHD Dengan HD Sama aja Sama-sama 3,75 meter Panjangnya juga Sama-sama 12 meter Dan lebarnya juga Sama-sama 2,5 meter Ini dia Ruang bagasi Bagasi space frame Tembus ya Ini Bist pariwisata Yang kapasitasnya Hingga 50 orang Kalau satu orang Bawa satu tas Teman-teman Bisa masukin Semua tasnya Kesini Tanpa mengganggu Kenyamanan Perjalanan Teman-teman Jadi bisnya Tidak akan Libung-libung gitu Bisa tetap Berjalan dengan Stabil Oke Bagasi Kemudian kita Lihat di bagian Belakangnya Di sini Ada ruang lagi Nah ini di tengah Teman-teman Di bagian sini Ban belakang Dengan Suspensi udara Tipe Nero Karena pakai Tipe Nero Makanya Rekomendasinya Adalah Bodi 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 MHD Atau HDD Jadi Tidak bisa SHD Ini teman-teman Ya bukan Tidak bisa Tidak direkomendasikan Ya kita Lihat di bagian Sini Untuk standar Bodi MHD Disini Ada Bagasi Wah Ya biasanya Kalau bagasi Yang disini Ini digunakan Untuk penyimpanan Crew Atau driver Kalau untuk penumpang Biasanya disini Nih teman-teman Nyimpennya Ini dia Tampak belakangnya Yang khas Dari Liverie P.O. Puskajaya Candi Perambanan Ya bener kan Candi Perambanan kan Ya bener lah Pinter sejarah Kita lihat Disini Teman-teman Pintu belakang Dia modelnya full Sampai ke Paling atas Dan disini Nah ini dia Teman-teman Inilah Yang Meng-upgrade Ya Oha 1626 Yang tadinya Euro 3 Jadi Euro 4 Berkat adanya Ini Ini adalah AdBlue Yang dikerjakan Ya Dengan sistem SCR Bukan dikerjakan sih Yang bekerja Dengan sistem SCR Jadi SCR itu Kepanjangannya adalah Selective Catalytic Reduction Si AdBlue ini Ya Yang terdiri dari Urea dan air Yang sudah dimurnikan Ini bakal disemprotkan Ke gas emisi Hasil pembakaran Dari mesinnya Ces Gitu ya Hup Nah setelah disemprotkan AdBlue ini akan Mengurai Kadar NOx Yang merupakan Senyawa yang berbahaya Bagi lingkungan Menjadi nitrogen Dan air Nah makanya Bisa mencapai Sadar emisi Euro 4 Oke AdBlue Dan disini Kita akan tutup Kita tadi udah Lihat ya Pintu belakangnya Karena ini Masih Dikerjakan Kita lihat yang sebelah Yuk teman-teman Ya lewat sini Nah ini teman-teman Ini bagian belakangnya Udah Nggak perlu Diperdebatkan lagi ya Ada detail 3 dimensi Ada texture 2 dimensi Yang menambah Kemewahan Kemudian di sebelah sini Ada kamera parkir Ada sensor parkir Ada diffuser Dan ada pelindung bumper Untuk mesinnya Ada di sebelah sini Teman-teman Tada Ini dia Kalau mesin Ya Tipenya adalah OM906LA Jadi beda ya Tipe mesinnya Dan tipe sasisnya OM906LA Dan Mercedes-Benz OH1626 Berbeda Jangan sampai ketukar Oke Ini dia bagian belakangnya Ya teman-teman Kita udah Puas banget Ngeliat Bagian belakangnya Bagian sampingnya Oh iya Satu lagi teman-teman Ada yang kelupaan nih Aku nih Nah ini loh Fitur keamanan Yang wajib ada Di bis-bis kekinian Yaitu adanya Pintu darurat Ya gimana Kita udah puas banget ya Ngeliat bagian eksterior Habis itu Kita akan Nge-review Bagian interiornya Atau mungkin Kita ngobrol Bareng kali ya Perwakilan dari PO Puspa Jaya Penasaran Siapa beliau Dan seperti apa interiornya Stay tune Tonton videonya Sampai selesai Let's go Nah teman-teman Tadi kita udah Ngebahas bagian eksteriornya Sekarang Sebelum kita Nge-review Bagian interiornya Kita ngobrol dulu Yuk teman-teman Bareng perwakilan Dari PO Puspa Jaya Di sebelahku Sudah ada Generasi muda nih Dari PO Puspa Jaya Ini panggilnya Mas atau Bli nih Mas Mas Dharma ya Oke Mas Dharma Selamat sore Selamat sore Selamat sore Terima kasih mas Atas kepercayaannya Bersama dengan Karo Seri Adiputro Hari ini Kita Akan merilis Dua unit terbaru ya Jadus 5MHD Nah mas Sebelum kita Ngobrol lebih lanjut Boleh dong mas Sedikit perkenalan nih Tentang PO Puspa Jaya Mungkin Buat teman-teman Ada yang Belum pernah dengar Boleh nih Diceritain sejarahnya Gitu mas Monggo Jadi Puspa Jaya itu Berdiri tahun 1978 Itu pertama kali Kakek saya Yang merintis Beliau itu dari Bali Transmigrasi ke Lampung Nah di Lampung itu Buka lapangan kerja Buka PO bus Puspa Jaya ini Dan dulu itu Pas pertama kali dibuka Masih Busnya itu beroperasi Dalam provinsi saja Belum ke luar provinsi Akan diperi aja Terus sering berjalannya Waktu Sekitar tahun 80-90-an Itu baru Mulai membuka Divisi AKAP Oke Langsung overland Dari Lampung ke Jawa Wow Terus abis itu Dan juga Di tahun 90-an itu Dilanjutkan oleh Ayasa ya Sebagai generasi kedua Dihant over ke Putra nya Dari Dari Genderasi kedua Nah setelah itu Dilanjut sampai sekarang Dan sekarang pun Sudah bertambah Menjadi divisi pariwisata Jadi ada Tiga Ada AKDP Ada pariwisata Sama AKAP Oke Berarti Mas Datman Ini generasi ketiga ya Wah luar biasa Nah Mas Kalau yang AKAP Masih jalan berarti Masih Masih jalan Trajeknya masih Yang jauh-jauh dari Trajeknya Ada Lampung Jogja Jogja Lampung Blitar Lampung Ponorogo Solo Kalau yang jauh Jauh Timur Blitar Oke Jadi Malah gak sampai Bali ya Bali sebenarnya ada Cuma kita Operasionalnya Sama-sama Restu Mulia Jadi Dari Lampung Itu naik Pus Pajaya Ntar dari Jogja Ke Bali Transit Di Jogja Dalam Jogja Di Bali Naik Restu Mulia Karena memang Ada istilahnya Hubungan dekat 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 Restu Mulia Wisata Komodo Pus Pasari Itu ya Wow Itu teman-teman Makanya Kalau misalnya Teman-teman Ngikutin Perkembangan Dunia AutoBIS Ini Ya sedikit info nih, buat teman-teman ternyata ada hubungan dekat dan ada simbiosis ya dari rampung, transit bisa ke Bali ini sangat memudahkan sih nah mas, sekarang kita ngomongin unit terbarunya nih tapi sebelum kita ngomongin unitnya mas Darman nih pertama ngeliat Jadbus 5 nih dimana? pertama kali liat Jadbus 5 di Instagram oke, Instagram masuk explore gitu buka, wah ada harus jadi baru, nah itu first impression saya itu futuristik sih dari lampunya itu kan sipit banget dari JB3 terakhir itu kan beda banget ya konsepnya beda banget ya JB5 ini pertama kali liat futuristik banget ya modelnya itu benar-benar slim terus ditambah interiornya juga laksari juga sih berarti waktu rilis di Gias ke Gias? Gias belum oh iya 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 nah terus pas apa ya istilahnya proses dari mulai drop sasis sasis masuk ke sini sampai dibikin body sampai jadi sekarang ini ada semacam kendala atau keterlembatan gitu gak mas? hmm super sih kayaknya aman semua sih mas dari pertama kali masuk sasis sampai sekarang cuman emang dulu tuh kendalanya memang mesen sasisnya itu yang kelapa ooo langka ya sasisnya ya merci ya wah luar biasa 16-26 tuh agak langka jadi mesennya lama dan habis itu dapet kan 2 unit yang dirim sini dan sejauh ini sih pas masuk adiputur sih aman semua sih oke berarti istilahnya gak ada keperlambatan ya ya karena ini yang kita khawatirkan apalagi kita ngejar target lebaran iya itu iya lebaran tuh kan banyak tuh iya berarti ada kemungkinan ini dijadikan armada bantuan gitu untuk akap kalau akap sebenarnya enggak sih mas khusus untuk pariwisata oh iya iya bener-bener karena ya memang ini speknya ya spek pariwisata ya mas ya ini 50 kursi kalau akap kan dia eksekutif kalau ada leg rest segala macam ada leg rest ini temen-temen bisa lihat sendiri kursinya wena ini buatan hai ada sandaran kepala juga nih ini biasanya kalau di bisnis parwis lain ada yang pakai ada yang enggak tapi kebanyakan enggak pakai dan di puspa jaya pakai ini temen-temen detilnya ada armrest ya mas ada dispenser ini juga baru sebelumnya itu kita belum ada dispenser oh jadi di armada wisata yang sebelumnya belum ada ini baru pakai ini karena permintaan dari customer juga ada perbedaan harga enggak nih nah itu kurang tahu oh belum itu ya iya 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 bisa aja belum rilis ya temen-temen berarti dari sini nanti langsung ke Lampung atau transit Jogja dulu atau gimana rencananya sih mungkin dari sini bawa ke Jogja dulu oke baru dari Jogja nanti ke Lampung oh berarti mungkin di cek apanya dulu oh ada pool di sana ada enak kalau kayak gitu iya 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 Mas Dharma makasih banyak untuk waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol disini memperkenalkan armada barunya ke penonton kita jadi abis ini aku minta waktu sebentar ya buat nge-review bagian interiornya baru kita bisa nge-release oke ya yang pasti harapan kami dari karuseri Adiputro semoga P.O. Pus Pajaya maju terus ya apalagi ini legendaris nih dari 78 ini ya luar biasa terima kasih sampai ke tahun-tahun selanjutnya ya amin dapet unit baru lagi nih dari karuseri Adiputro semoga kedepannya amin terima kasih ya oke teman-teman abis ini kita bakal nge-review bagian interiornya jadi stay tune ya nah teman-teman ini dia bagian interior dari armada terbaru milik P.O. Pus Pajaya gimana teman-teman kesan pertama yang teman-teman lihat pasti mewah setuju kan teman-teman iya karena memang kalau kita berbicara tentang jet boost 5 interiornya itu udah waduh numero uno mewahnya teman-teman nuansa warna warm white ya dari lightingnya kemudian disini pemilihan warna ABS nya itu yang warna krem jadi kesannya luas mewah ya teman-teman kemudian disini juga bisnya punya fasilitas yang lengkap teman-teman mulai dari fasilitas keamanan ya karena keamanan adalah yang paling utama jadi kita mulai dari apar yang ada di sebelah bangku driver kemudian teman-teman juga bisa menemukan lalu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping nah disini di atas kita ada jendela darurat jendela darurat ini ada dua teman-teman di bagian depan dan di bagian belakang kemudian kita juga bisa menemukan pintu darurat di bagian paling belakang nah itu tadi fasilitas keamanannya kemudian kita beralih ke fasilitas hiburan yang pertama disini teman-teman nah ini wah ada tv tv smart tv ya bukan sekedar tv teman-teman ini ukurannya 32 inci karena sudah berbasis android jadi teman-teman bisa menikmati tontonan youtube atau netflix langsung dari tv-nya dan tv-nya ini gak cuma ada satu loh teman-teman ada juga di bagian tengah yang nanti kita akan lihat pada saat kita nge-review bagian tengah ke arah belakang kita tutup lagi supaya gak kecedot dan seperti biasa jangan lupa sampai jeglek ya teman-teman kalau ada tv pasti ada speaker speaker-nya juga sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang jadi dimanapun teman-teman duduk teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap next kita lihat yang ada di sebelahku ini gak lain dan gak bukan adalah dispenser jadi ini berguna banget kalau misalnya teman-teman berwisata naik bis ini bawa anak kecil gitu ya yang butuh minum susu yang hangat silahkan teman-teman bisa ambil air hangat atau air panas di sini ya buat teman-teman yang suka ngopi bikin teh ya bikin pop nih sepanjang jalan ini juga bakal terbantu banget dengan adanya dispenser ini tapi teman-teman harus bener cara pengambilan air panasnya kalau gak bener atau kurang lengkap caranya teman-teman gak akan bisa mendapatkan air panasnya jadi jangan sampai komplain duluan ke driver atau kru yang bertugas pak ini ada dispenser tapi kok gak ada air panasnya ya wah setelah dicek ternyata caranya belum lengkap jadi jangan sampai dan kita bakal ngejelasin caranya nanti di akhir video oke kita maju teman-teman ke sebelah sini di sini kita bisa lihat ya lega ke arah atas legroomnya bukan legroom ya teman-teman headroom headroomnya lega kemudian ke samping juga lega karena sudah digeser 10 cm ke pinggir dan 10 cm ke pinggir sini ini ada bagasi kabin seperti ini teman-teman nah ini bahkan gumpalan plastik aja ini bisa ini kebetulan ya kita sudah unboxing semua jadi udah gak ada lagi plastik-plastik yang menghalangi kursinya teman-teman bisa melihat kursinya dengan lebih jelas nanti kita bakal nge-review ya kursinya tenang aja bagian sini juga ada bagasi kabin nah seperti ini kalau misalnya teman-teman bawa tas bisa nih dimasukin aja ke sini ya kesannya bener-bener mewah ya teman-teman ya pasti teman-teman penasaran dong ada fasilitas apa di bagian belakang langsung yuk kita ke arah belakang ya sambil ke arah belakang kita lihat gangnya enak terus kursinya juga enak teman-teman sini ada pegangan tangannya juga oke nah teman-teman ini dia bagian belakangnya di bagian belakang ini kita bisa menemukan satu unit TV yang tertera di tengah sini ya di sini ukurannya 24 inci jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi tengah ke arah belakang teman-teman juga bisa dapat hiburan nonton TV dari di sini tapi jangan lupa juga ditutup ya supaya enggak kejedot dan ditutupnya sampai bunyi ceklek gitu supaya tetap rapat nah kemudian kita akan geser ya ke bagian sini di atasku di sini ada jendela darurat ini jendela darurat yang ada di bagian belakang kemudian di bagian paling belakang sini di sini ada pintu darurat jadi udah lengkap banget ya fasilitas keamanannya nah teman-teman di sini kita bisa melihat ya gangnya di sini tetap leluasa walaupun ukuran kursinya ini ukuran yang lebar teman-teman ya untuk bus pariwisata konfigurasi kursi 2-2 ini termasuk yang lebar dan teman-teman lihat deh ada nah ini sandaran untuk kepalanya wah luar biasa ya detil-detil fasilitasnya bener-bener diperhatikan di sini makanya teman-teman enggak perlu ragu lagi untuk menyewa armada terbaru dari VO Pus Pajaya di baris kiri ada 10 baris di baris kanan ada 11 baris di paling belakang ada 6 baris jadi 42 tambah 6 48 ya ya 48 ya 48 ya 48 agak ngelag ya teman-teman ya kemudian mungkin ya mungkin ya di sini kan masih ada yang kosong nih mungkin nanti akan ditambahkan sehingga 50 seat jadi ya sesuai dengan standar-standar bis pariwisata yang ada di Indonesia saat ini teman-teman di sini bisa lihat ya untuk kursi bagian belakang 6 orang bisa muat di sini teman-teman lebih suka duduk di mana nih di belakang atau di depan biasanya kalau misalnya teman-teman suka duduk di belakang ini teman-teman termasuk orang yang heboh gitu ya yang selalu meramaikan perjalanan enak juga kok di sini teman-teman leluasa ya headroomnya lega kemudian ada louver AC di sini jadi udah gak perlu takut panas apalagi kalau di sini juga deket sama pintu belakang mewah teman-teman oke gimana kalau kita coba di paling depan yuk di kursi favoritku karena kalau aku naik bis biasanya lebih suka duduk di paling depan nih teman-teman penasaran? yuk kita coba rasanya duduk di paling depan oh iya BTW dan di bagian bawah ini teman-teman mungkin ada beberapa yang ngeh ya di sini ada kotak-kotak kecil ini biasanya digunakan untuk akses maintenance jadi untuk ke permesinan gitu ya ada akses maintenancenya di sini cus langsung ke depan nah teman-teman sekarang kita ada di kursi paling depan tepatnya di belakang driver di sini yang pertama kali akan kita bahas adalah gimana sih cara ambil air panas yang bener nah ini caranya gampang teman-teman teman-teman tinggal tekan bagian sini ya atau ditarik ke atas keluar gitu ya bisa ditekan bisa ditarik ke atas berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini oke jadi dua-duanya ini harus dilakukan secara bareng-bareng secara bersamaan kalau nggak bareng-bareng nggak bakal keluar air panasnya oke kemudian kita nyalakan di sini tombol powernya kalau yang warna merahnya ini masih nyala berarti airnya masih dipanaskan alias teman-teman belum bisa nih buat bikin aneka macam seduhan kalau yang warna merahnya sudah mati berarti airnya sudah ada di suhu yang optimal untuk membuat aneka macam seduhan dan jangan lupa kalau nggak dipakai dimatikan supaya kita lebih hemat energi ya teman-teman next kita lihat di bagian atas di sini ada louver AC model terbaru dari jet bus 5 series desainnya mewah ya dan fiturnya juga lengkap ada dua unit USB port charger di bagian sini di sini teman-teman ya aku mau ingetin banget untuk teman-teman naik bis apapun itu USB port charger atau stop kotak ya hanya boleh digunakan untuk ngecas HP nggak boleh buat ngecas powerbank laptop kamera dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baca jadi berguna banget nih teman-teman kalau misalnya teman-teman malam-malam mau baca buku atau mau ngambil barang yang terjatuh atau mungkin teman-teman mau merogoh isi tas teman-teman yang gelap itu silahkan aja dinyalain lampu bacanya next di sebelahnya ada louver AC yang bisa kita arahkan hebusan AC nya mau ke arah kita ke samping ke depan ke belakang atau mau kita sumbat hebusan AC nya bisa banget teman-teman supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin ya tinggal diputar aja yang bagian bergerigi di sebelah sini dekat lampu bacanya tentu saja sebagai pelengkap ya ada penambah kesan estetika dari ambient lights dengan warna warm light 2700 Kelvin dan ada emboss logo Adiputro nya teman-teman kemudian di sebelah sini ada garnish ya dari chrome yang membentuk sebuah kesatuan dari louver AC jet bus 5 series ini untuk urusan lighting di bagian sini juga ada ambient lights lagi teman-teman yang warnanya sama ya 2700 Kelvin warna warm white yang mewah banget ini sih kalau dilihat-lihat kita kayak nggak naik bis ya malah kayak naik pesawat mewah atau mungkin kayak di hotel bintang 5 gitu ya mewah banget emang lightingnya nih luar biasa salut sih sama desainer dan tentu saja bos kita yang ACC next teman-teman kita bahas fasilitas yang paling esensial yaitu kursinya nah ini teman-teman kursinya buatan high alias limbah kencana dengan konfigurasi dua-dua dan bentuk yang ergonomis teman-teman lihat ya di sini enak banget bentuknya ada armrest kemudian ada fitur recleaning seat jadi bisa direbahkan seperti ini teman-teman tinggal tekan aja tombol yang warna abu-abu kotak ada garis panah dua arah ya ini ditekan terus bisa di arahin seperti ini enak teman-teman kalau mau dikembalikan ke posisi semula juga gampang tinggal ditekan aja nanti dia akan kembali ke posisi semula dan kalau misalnya teman-teman duduknya di sini silahkan tarik aja tuas yang ada di pinggirnya di deket tembok ya sambil didorong kayak tadi jangan lupa teman-teman pas lagi berpergian pakai sabuk pengaman nah seperti ini guys kita siap menjelajah Indonesia bersama PO Puspa Jaya enak ya teman-teman ya viewnya ke arah samping leluasa kedepan juga leluasa nggak perlu takut kehalangan topi atau bando guys ini sih perfect lah buat area lampung dan sekitarnya silahkan rasakan sensasi armada terbaru milik PO Puspa Jaya oke kita udah puas banget ya ngebahas bagian interior ngebahas bagian eksterior juga dari PO Puspa Jaya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini dari PO Puspa Jaya Lampung nah kita tentunya bakal ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya dan tunggu terus konten-konten selanjutnya karena kita akan selalu mengupdate nih ada bis baru apa aja sih dari karoseri Adi Putro oke jangan lupa ya teman-teman apapun itu sasisnya karoseri tetap karoseri Adi Putro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati